Sedara Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong Heni W.D.Kam menyatakan bersyukur telah bekerjasama dengan Alphamart karena membantu mengurangi beban membiayai siswa magang di luar Papua akibat sulit menjalani kerjasama dengan sejumlah perusahaan migas yang ada di Papua Barat. Rasa syukur Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong Heni W.D.Kam disampaikan pada acara Green Opening Alphamart Class di halaman SMK Negeri 1 Kota Sorong hari Kamis dengan menghibahkan satu lab sebagai tempat praktek siswa. Kerjasama dengan Alphamart diakui Kepala Sekolah ikut meringankan beban sekolah memegangkan siswa mengingat upaya sekolah mencari kerjasama dengan sejumlah perusahaan migas tidak direspon sehingga harus membiayai siswa magang keluar Sorong. Tadi saya sampaikan Pak, terutama geologi pertambangan dan teknik perminyakan yang ada di kami sangat sulit sekali untuk kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sorong ini. Kami sudah langsung ke provinsi, kami sudah mengadakan kerjasama di Sisbel sama-sama dengan Kementerian Bekasi. Tetapi kenyataannya ketika kami mengajak untuk kita bersenergi, untuk menyusun kurikulum bersama, penyelarasan kurikulum, ya agak kesulitan Pak kalau kami undang harus datang di sekolah, mungkin mereka mau kami undang harus di hotel. Ini memang sangat kesulitan. Banyak anak kami untuk praktek kerja industri, sulit sekali mereka terima. Jadi kami ambil tindakan, anak-anak kami kami kasih ke Umi Makassar, anak-anak kami perniagaan, kami bawa ke Cepu Pak. Tidak tanggung-tanggung kami bawa. Sekitar 40 siswa ke Cepu untuk melancarkan praktek kerja industri. Kita bersenergik dengan orang tua. Orang tua menanggung yang untuk transport, sekolah menanggung untuk pemundokan. Selama 51 tahun banyak sekali perusahaan kain dengan kami. Tetapi perkawinan kami Pak, banyak yang cerai. Ada yang cerai, ada yang bisa ranjang. Sehingga sulit sekali kami menemukan anak untuk beranak cucu dan beranak binang. Tetapi pada kesempatan ini Pak, kami sungguh bersyukur. Kerjasama Alphamart dengan SMK Negeri 1 Kota Sorong menurut Human Capital Direktur Alphamart Triwasono Sunu, tidak hanya sebatas membuka Alphamart kelas, tetapi membuat kurikulum belajar untuk digunakan siswa. Kita bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dimulai dengan kita melakukan proses sinkronisasi kurikulum dengan SMK Negeri 1 Kota Sorong. Kemudian kita sudah mengadakan pelatihan bagi guru-guru pengampung untuk bisnis jaring dan manajemen. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu kita menghibahkan laboratorium yang bisa dipergunakan untuk siswa-sipa dan guru belajar di sini. Ini bentuknya adalah bisnis center Alphamart kelas. Jadi ini adalah hibah. Kemudian berikutnya adalah nanti pada saat perakerin, mereka akan perakerin kata kerja industri di Alphamart. Kemudian terakhir ketika mereka kelas 12, proses sertifikasi itu akan dilakukan untuk siswa-siswa. Sehingga kemudian ketika mereka lulus, itu mereka akan diterima langsung bekerja di Alphamart.